Polisi menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial soal pelecehan yang dilakukan pengurus BEM Universitas Negeri Yogyakarta terhadap mahasiswa baru. Dalam cerita bohong yang disebarkan tersangka RAN, dinarasikan salah seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta telah berulang kali melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswa baru yang juga adalah adik kelasnya. Tidak terima karena disebut sebagai pelaku pelecehan seksual. Pengurus BEM berinisial MF kemudian melaporkan akun media sosial yang menyebar cerita bohong itu. Hasilnya saudara polisi pun menangkap RAN yang ternyata adalah rekan MF. Kepada polisi tersangka mengaku menyebar cerita bohong di media sosial karena sakit hati kepada MF. Ini adalah sakit hati ya karena pada saat itu saudara RAN ya mendaftar di salah satu komoditas di mahasiswa dia ditolak. Sedangkan saudara MF ya yang diterima. Sampai dengan saat ini ya baik kami dari jajaran Gireskripto dan juga kami semua belum ada laporan dari yang diduga sebagai korban akibat postingan tersebut. Terima kasih. Terima kasih.